Ya, apa kesimpulannya? Yang keras, semangat. Yang keras, semangat. Terima kasih kepada Pak Hedy, karena telah memberikan kesimpulannya. Dan cukup bagus untuk kami. Dia mengetahui infrasi yang sangat bermanfaat untuk kami. Ingat dosanya. Waktu ini tinggal 10 hari lagi. Kita tinggal detik-detik terakhir saja. Maka bisa begitu menggunakan diri tangan. Kesimpulannya, dari awal sampai akhir. Menjakan saya, pertama, kita itu harus yakin bahwa sana kita itu tidak boleh menyerah. Kita itu punya pelakuan di segala bidang. Maksud saya, di bidang-bidang tertentu. Walaupun misalkan kita tidak juga matematika, bahasa, bahasa, impa, ataupun bahasa Inggris. Di selain bidang itu, kita juga masih bisa sukses. Sukses tidak hanya dikatakan pada kalian dokumen praktika. Tidak. Sekarang ini sudah ada kapurator. Jadi, kita memperhatikan. Jadi coba, bikin sesuatu yang beda. Orang yang akan diperhatikan, saya ingat pada kata ayah saya, orang yang akan diperhatikan pertama, Jika misal, seorang guru, guru murid mengumpulkan tugas, memperhatikan. Seorang guru, guru murid mengumpulkan tugas, yang paling tidak adalah, yang pertama, mengumpulkan. Yang kedua, yang terakhir mengumpulkan. Yang ketiga, yang nilainya paling bagus. Tapi, sekarang, warna orang penasang otoran itu, sudah berpendapat bahwasannya. Tidak. Tidak sebentar. Tidak sebentar. Kesuksesan, kita itu harus menyikuti hijau-jauh tangga bulu. Tetapi, jangan sampai saat tidak. Mengikuti ini, jangan terlalu persis. Jika kalian mengikutan, itu sama saja kalian itu, seakan-akan musim fotokopi. Dan itu sama sekali tidak tertarik. Lagi ya. Jadi coba, bikin sesuatu yang beda. Ingat. Jika, ada 10 orang, seorang orang kerja kejuangan bimu, dan seorang orang mengunggungi warna merah. Pasti yang diperhatikan itu yang sedikit. Jadi, seorang orang, dia bersesuatu yang berbeda. Karena, kita harus tetap lagi. Kita harus melakukan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena, kita akan masuk ke anak, dan kita akan ditemukan dari sekarang. Tidak. Tidak.